Oke, kita akan membuat grafik seperti ini ya, buat grafik seperti ini, pertama-tama kita blok ini ya, dan insert, cat, langsung seperti ini ya, kita ulangi lagi, kita blok, insert, kalau kita cari yang ini memang nggak bisa ya, jadi kita ke scatterplot yang ini, pilih yang ini, kemudian, add data label, bisa menyesuaikan, yang aksis title-nya ya, aksis title-nya, untuk ini, bisa ditulis, rata-rata, tingkat, kembalian portfolio, kemudian, yang disini bisa diketik, standar deviasi dari tingkat kembalian portfolio, seperti ini ya, oke, terima kasih. selamat menikmati